Intro Lalu apakah bolehnya profesi maklar atau broker disini? Berarti kita boleh menggunakan jasa mereka untuk menjualkan barang? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Tanya Hasanah akan segera kembali sesaat lagi. Menguntungkan itu biasanya ketika kita menggunakan broker dalam hal ini kita membeli tiket. Kita biasanya tidak membeli tiket kepada pihak maskapai penerbangan atau tidak kepada yang punya kendaraannya. Tapi kita belinya kepada sebutlah misalnya bagian travel agent. Nah kadang-kadang kalau kita beli di travel itu malah jauh lebih murah daripada kita beli langsung kepada perusahaan tersebut. Sebutlah kita mau menginap di suatu hotel. Mungkin kalau kita langsung go show, langsung datang ke hotel itu, pesan kamar dan sebagainya. Harganya bisa harga yang standar. Tetapi kalau beberapa hari sebelumnya kita sudah booking lewat berbagai macam perantara. Kita sebut sebagai perantara, entah itu kita sebut perusahaan travel agent atau apalah nama sebutannya. Baik yang secara konvensional atau yang sudah pakai online dan sebagainya. Maka harganya malah bisa jadi jauh lebih murah. Bisa mendapatkan diskon, potongan dan sebagainya. Maka kita pakai jasa itu pada dasarnya sah-sah saja dan bahkan menguntungkan kita. Maka tidak mengapa dan itu malah jauh lebih baik. Oleh karena itulah tidak semua perantara itu baik. Ada perantara yang baik kalau menguntungkan semua pihak baik kepada yang punya barang ataupun pada konsumen kita. Sama-sama diuntungkan tentu itu baik dan halal pada dasarnya. Tapi menjadi tidak baik ketika kedua belah pihak malah dirugikan. Kita sebagai konsumen terpaksa harus bayar lebih mahal bahkan bisa jadi dua kali lipat, tiga kali lipat. Itu biasanya kita sebut dengan calok. Caloknya itu mengambil untung luar biasa dan merugikan masyarakat. Sementara perusahaan yang menjual jasa tersebut juga dirugikan. Kenapa? Karena ya harusnya mereka bisa jual dengan cepat, murah dan sebagainya. Tapi dikuasai oleh oknum-oknum tertentu. Entah yang ada di dalam perusahaan itu atau yang di luar dan sebagainya. Sehingga masyarakat menjadi kehilangan hak-hak mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dan semurah-murahnya. Nah, oleh karena itulah tidak semua calok atau broker itu jelek. Bisa jadi baik, malah menguntungkan semua pihak dan itu silahkan saja. Dan kadang-kadang ada juga yang malah menjadi penghambat. Ya, kadang-kadang dalam hal ini terpaksa kita harus beli dengan harga lebih mahal. Kalau sudah konteksnya terpaksa memang hukumnya akan jadi berbeda. Tetapi kalau kita masih bisa mendapatkan yang lebih murah, maka sebaiknya kita tidak usah beli dari calok yang memang dia maunya memeras kita. Maunya mengambil keuntungan sebesar-besar dan merugikan publik masyarakat secara umum. Pemirsa Hasanah, demikian akhir kebersamaan kita pagi hari ini. Semoga sajian tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.